Pintu belakang, itu mbak Yuku tuh ngedenger sama masku Ada yang ngetok pintu, tak 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 gitu Tak 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 tak, Assalamualaikum Ada yang seperti itu Siapa itu dari belakang ya, mbak Yuku pun ke belakang kesana dibuka jegrek Ada tiga orang laki-laki Tiga orang laki-laki yang gak tau aneh lah pokoknya Kayaknya bukan orang sini dari pakaiannya putih kayak gitu Satu cerita datang dari Mas Yudistira Di Kudus Mas Yudistira itu menceritakan tentang pengalamannya suatu malam Saat berkunjung ke salah satu rumah kawannya Kawannya sendiri itu nama aslinya sebenarnya itu Kamaludin Cuman karena si Mas Kamal tadi itu mirip dengan salah satu artis gitu Tahun udah lumayan cukup lama ya, sekitar 90-an Yaitu Sahrul Gunawan Maka sama teman-temannya dipanggilnya itu Alul gitu Jadi begitu ya namanya Kamal, namanya aslinya Kamal Cuman itu tadi Karena masalah itu, jadi dipanggilnya itu Alul Nah, malam itu Mas Yudist mau main ke rumahnya Alul Karena udah lama gak ketemu, sekitar tiga tahun gak pernah ketemu Mas Yudist itu merantau ke Jakarta dan waktu itu Kejadiannya sendiri tahun 2014, belum terlalu lama ya Mas Yudist pulang kampung dan rencananya memang gak akan berangkat lagi ke Jakarta Tapi mau coba peruntungan di kampung gitu ya Udahlah aku di Jakarta juga udah males Boleh dibilang udah gak ada tempat Waktu itu perusahaan tempatnya bekerja itu gulung tikar Dan ya Dia udahlah dapet pesangon waktu itu ya Mending aku coba aja di kampung deh daripada disini Ya sama-sama capek juga Meskipun rencananya sebenarnya ada keinginan Kalau memang nanti di kampung gak berhasil ya Udah aku cari-cari disinilah Atau sambil nyari-nyari aku balik kampung dulu Jadi ada beberapa pilihan, ada beberapa opsi Nah, sampai kurang lebih sekitar lumayan cukup lama ya Sekitar satu bulan lebih hampir dua bulan Tinggal di Jakarta, nyari-nyari Tapi ya itu tadi, ternyata belum ketemu Mas Yudist pun memutuskan untuk pulang ke kampung Saat pulang ke kampung Muter-muter kesana kemari Seneng rasanya gitu ya Wah, udaranya tuh lebih enak, lebih seger ya Dan waktu itu gak sengaja di jalan Ketemu sama salah satu temannya itu tadi Si Alul tersebut Sore-sore Sama-sama lagi beli gorengan Dan ketemu Kayak si Alul gitu kan Dipanggil Lul, weh disyudis ya Biasalah kawan lama ngobrol-ngobrol seperti itu Gimana apa kabarnya Rumah Eh, aku nanti mau main Aku pengen main ke rumahmu Kata si Mas Yudist ya Itu tadi Orang dari kota balik ke daerah gitu ya Itu kan bawaannya gitu Duit juga masih ada waktu itu Itu pengennya Ah, datengin lah teman-teman lama Ketemu Alul Ngomong seperti itu Aku mau dateng ke rumahmu Dis katanya Eh, Yud Kamu tahu gak Rumahku itu udah Pindah katanya Loh, pindah kemana Ya masih di kampung itu Cuman bergeser lah Agak minggir Jadi ceritanya Aku itu udah Bikin rumah sendiri gitu ya Yang dulu itu kan rumahnya Mertua ya Aku sama istri Itu udah bikin rumah sendiri Oh, udah ini ya Udah nikah ya Mas Yudist juga Baru tahu Oh, ternyata Alul itu udah nikah Dan gak tahu Gak cerita anaknya Berapa segala Tapi waktu itu Sempat ditanyakan Cuman gak didetelin ya Waktu itu Dan Intinya Sore tadi Oke, nanti aku mau main ke rumahmu Kata Mas Yudist Siap Tak tungguin Udah gini aja patokannya Kamu masih ingat rumah yang dulu enggak Iya, aku masih ingat Masih ingat Belum banyak berubah kok di kampungku Nanti Tukeran nomor telepon waktu itu Tahun 2014 Ya, telepon udah banyak ya Tukeran nomor telepon Udah nanti aku kesana Kalau mau aku kesana Tak kabarin Minggu-minggu inilah pokoknya Siap-siap Tak tungguin Tak tungguin Kata Mas Alul Mereka pun berpisah Mas Yudist juga beliin gorengan Buat keluarganya Mas Alul juga Tendu saja ya Buat yang lain Nah Singkat cerita Beberapa hari kemudian Mas Yudist pun Ngubungin si Alul tadi Dari sore Di WA ya Di Whatsapp itu Pending gitu Ada sih Alul Kok nomornya pending Ya, ditelepon mau Gimanapun gitu Susah Dan Mas Yudist itu bukan Tipe yang Suka nelfonin Nelfon Apa namanya Telepon nomor Karena gak ada pulsa Juga waktu itu Dan gak tau ada bonus Nah, gak ngerti lah Pokoknya masalah teknis Intinya Dia itu tau Whatsappnya itu pending Dan ditungguin Gitu kan Aduh, padahal malam ini Aku rencananya Pengen main kesana Tapi kok Alulnya Pending gini ya Kalau misalnya Aku nekat kesana Bisa Bisa aja sih Aku nanti nanya Sama mertuanya Cuman masalahnya Kalau misalnya Nanya sama mertuanya Ngerepotin Enggak gitu Misal minta Tolong buat Nunjukin Lokasinya Dimana Gitu Ah, udahlah Nungguin aja deh Nungguin aja Itu sore ya Di WA Malam sekitar Jam setengah Lapan Ada WA masuk Sorry katanya Sorry Yud HP ku mati Dari tadi Ini baru nyala Jadi kesini Karena udah ada Message nya Lu lah Aku mau main kesitu Malam ini Jadi kesini Wah Mas Yudist Seneng gitu Alhamdulillah Akhirnya Alul aktif juga Iya Aku mau kesana Aku mau kesana Jam berapan ya Bentar lagi lah Jam delapan Akhirnya jam delapan Mas Alul pun Singkat cerita aja ya Mas Yudist pun Siap-siap menuju ke Rumahnya Mas Alul Seperti biasa Biarpun Anak muda gitu ya Tetep Mas Yudist itu Yang namanya Pamitan Itu tetep Ngomong sama Bapak sama ibunya Pertama ngomong sama ibunya Bu Aku mau main ke Rumah temanku Alul Alul Oh Alul yang itu Yang dulu ibunya juga Kenal karena dulu Alul juga Beberapa kali main ke tempatnya Si Mas Yudist Oh Alul yang dulu itu Iya Bu Aku main kesana Ya ibunya nanya Kabar sekarang Gimana Aku belum tau Aku belum tau banyak Cuma kemarin ketemu di gorengan Begini 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 Giliran mau nanya Ke bapak Bapak mana Bu Nggak tau tadi Kayaknya baru pulang Kata ibunya Dicariin ke belakang Nggak ada Akhirnya apa Ke teras Ke teras gitu kan Oh bapak Bapak nggak ada Yaudah Bu Dipamitin aja ke bapak Ya ya Mas Yudist pun ke depan Begitu di teras sana Bapaknya itu lagi duduk Di teras disitu Eh pak Disini pak Nah bapaknya itu jawabnya Eh Yaud Mau kemana Yaud Harap ngendi Harap ngendi Bapaknya itu mabok Mohon maaf ya Bapaknya itu kondisinya itu Lagi mabok Bapak kok mabok Pak Dideketin sama Mas Yudist Bau minuman Kata si Mas Yudist Pak bapak mabok ya Bapak minum ya kata Kok begini Enggak Enggak mabok Cuma minum sedikit Kata bapaknya Alah orang mabok Dimana-mana Bilangnya minum sedikit Tapi bapak itu kayak gitu Ngomongnya Agak-agak panjang Nadanya gitu Makanya Bapak itu mabok Enggak Bapak udah mabok Tetep aja seperti itu Akhirnya Ngomong sama ibunya Bu Bapak mabok Mabok gimana Jadi begini Bapaknya Mas Yudist itu Bukan Tipikal orang yang Minum Sepengetahuannya Mas Yudist Bapaknya itu Bukan peminum Bahkan Gak pernah Dari lahir Sampai gede Meskipun Mas Yudist juga Pernah minum-minum Tapi bapaknya itu bukan Seperti itu Bukan yang penyuka Minuman alkohol Atau apa Nah saat Dikasih tau ibunya Ibunya pun Kaget keluar Astagfirullahaladzim Bapak Bapak Sampai ini Lebun setan Sampai ini Sampai ini Kemasukan setan Apa Aku nyampe Kayak gini Baunya itu Minuman keras Pak Istifar Pak Istifar Alah Aku ini Ngapok Sepertinya orang Mabok Aku tidak Mabok Aku tidak Mabok Orang aku Ngombek Mungsiti Orang aku itu Minum cuma sedikit Oh Soh mabok Lah Udah Kelihatan ini Mau rese Mas Yudist Karena pengalaman Anak muda Udah Pak masuk Pak masuk Bapak tidur Bapak tidur aja Jadi disana Mas Yudist itu Agak sedikit kesel Gara-gara apa Aku itu Tinggal jalan Ke rumahnya Mas Alul Kok ketemu Bapak Seperti ini Bapak itu Minum-minumnya Sama siapa Si bapaknya Akhirnya Udah lemes Udah lemes Akhirnya Dibawa Masuk kesana Untungnya itu Gak sampai Apa namanya Jackpot gitu Gak sampai keluar Dibawa ke kamar Disuruh sirahat Dikasih air Minum Apaan lah Sama ibunya Mas Yudist Sempet Agak sedikit Lupa Masalah Mas Alul Tadi Dia pun keluar Keluar rumah Mau cari informasi Bapakku itu Minum-minumnya Dimana Keluarlah Mas Yudist Sebentar Ke beberapa Apa namanya Ada tongkrongan Karena udah malem Disitu ya Udah jam 8 lewat Hampir jam setengah 9 Itu kesana Nanya-nanya Mas Yang minum-minum Disini dimana Mas Duh minum-minum Apa Yud Itu Minum-minum Kayak gitu Kenapa Yud Kau mau minum juga Enggak Bapakku mabok Yang bapakku tuh mabok Habis minum Hah Bapakmu mabok Yud Iya Orang bapakmu Tadi dari sini Kok dia gak minum-minum Kok mampir sebentar Tapi gak ada Indikasi Kalau dia tuh habis minum Indikasi dia habis mabok Atau gimana Itu gak ada Sama sekali Alah orang bapakku Kayak gitu Kok pulang-pulang Kok nggeluyur Kayak gitu Ngomongnya tuh ngacok Oh begitu ya Tidak tahu Tidak tahu Kita intinya warga Jadi Ada beberapa Tongkrongan disana Yang didatengin Sama Mas Yudist Tadi Cuman mereka tuh Gak ada Yang minum-minum Kayak gitu tuh Tidak ada Bapakku Disitu baru Keingetan Astagfirullahaladzim Alul gitu Aku ada janji Sama dia Lul Sorry Lul Di WA ya Lul maaf ya Lul ya Aku agak telat nih Kayaknya Santai bro Santai bro Emang kenapa Ditanya sama Mas Alul Mas Yudist pun Balas lagi waktu Bapakku mabok Katanya Si Mas Alulnya Cuman ngasih emotikon Ketawa gitu doang Udah Yaudah Gak apa-apa Santai 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 ditunggu lah Intinya ditunggu Gak usah Buru-buru kata Mas Alul Mas Yudist pun Balik lagi ke rumah Nengokin bapaknya Bapaknya itu Udah tertidur Nah Akhirnya ngomong sama Ibunya Bu Bapak Gimana bu Ditinggal Nggak apa-apa Kayaknya udah tidur Kayak gitu kok Aneh ya bu Bapak sejak kapan Minum kayak gitu Nggak pernah Kamu di Jakarta pun Sana Bapakmu tuh Nggak pernah yang Begitu-begitu Ini tuh baru Ibu juga Bingung kok Bisa-bisanya Seperti ini Yaudah bu Aku mau Tak tinggal dulu Boleh bu Aku mau ke tempatnya Alul Udah Nggak apa-apa Kata ibunya Akhirnya apa Mas Yudist pun berangkat Disitu naik motor Naik motornya memang Sengaja Diperpelan Jadi Nggak ngebut Kayak gitu Soalnya apa Dia tuh sambil Berpikir Nggak tau Aku kok Ngerasa ada Sesuatu yang aneh Tapi Bapak itu Memang Bau Apakah sebenarnya Bapak sama ibu itu Lagi ada masalah Atau gimana Tapi Selama Satu minggu Lebih aku disini Itu nggak pernah Yang ada namanya Bentrok Yang ada Bapak sama ibu itu Sama-sama Suka ngebanyol Katanya Jadi mereka itu Ya bercanda-candanya Itu kayak gitu Saling menggoda Satu sama lain Adekku juga Nurut Nggak bikin pusing Kayaknya di keluarga Itu nggak ada masalah Atau apa Nggak biasa-biasanya Seperti ini Mungkin kalau memang udah Biasa minum Atau apa Itu kan Ya itu hal yang biasa Cuman untuk di keluarganya Mas Yudis itu kan Aneh gitu Kenapa ya Kenapa ya Dan ya aku jadi Terlambat ke alul Begini Tapi akhirnya apa Udah Udahlah aku mau Positive thinking aja Aku Udah bapak mungkin Lagi hilaf Atau gimana Pengen nyicipin Tapi nggak kuat Dosisnya terlalu tinggi Makanya jadi Naik kayak gitu Mas Yudis pun Jalan ke sana Diingat-ingat Desanya itu Tau Tapi ya Namanya Udah bertahun-tahun Sekitar tiga tahun Kan lumayan cukup lama Ada perubahan Di sana sini Ada gedung yang Apa rumah yang baru Dibangun Satu dua Itu ada Oh begini Kampungnya alul Itu kampung yang sepi Bahkan alul itu cerita Sebelumnya tinggal Di rumah orang tua Rumah Sorry Rumah mertua ya Eh sorry Sorry Di Ralat Di awal itu Di awal Mohon maaf Mas alul itu Tinggal di rumah Orang tuanya Bukan di rumah Mertua Mas Yudis pun Apa namanya Dulu itu Sempet main Kesitu Makanya Tau di tempat Tersebut Nah Sementara Tanah yang Dibangun sekarang Yang nggak jauh Dari rumahnya Rumah orang tuanya itu Adalah tanah Mertuanya Istrinya mas alul Itu masih di kampung Situ Masih satu kampung Seperti itu Jadi mas Yudis ingat Malam itu Oh Dari sini Nanti kesana Nanti ketemu sama ini Bla 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 Itu diingetin Coba dirunut Tapi ya itu Itu rumah orang tuanya Alul Udah Janjiannya nanti ketemu disana Oke lah Menuju kesana Sepi Bener bener sepi Angin lumayan kenceng Bertahun tahun juga Nggak ngelihat yang namanya Pohon bambu gitu Itu malam Ya ngelihat mungkin ngelihat Tapi nggak bisa merasakan Saat pohon bambu itu Ketiup angin malam hari Bunyi Icik-icik-icik Seperti itu ya Kayak gitu Itu nikmat banget Buat sih Mas Yudis tadi Wah enak banget Di kampungnya Alul Seperti ini Kalau siang sih Ah pasti panas Cuman kalau malam begini Kok enak banget Ya mana nggak ada orang lagi Disana itu Nggak kepikiran yang namanya Sesuatu yang aneh-aneh gitu ya Sampai Si apa si Mas Yudis itu Ngelihat Awalnya itu ngelihat Jarak mungkin Kisaran 20 Atau 30 meter Di sebelah kanan Itu ada sebuah Posko Posko Gelap Ya cuman Nggak tau Posko nggak tau Tapi ada gubuk kecil Jadi di belakang gubuk Itu tuh kali Sungai Sungai yang lumayan Kesananya itu dalem Oh ya gubuk ya Udah cuman gubuk doang Makin deket Makin deket Kok kayak ada sesuatu Disana Cuman kayak ada sesuatunya Itu bukan dilihat secara langsung Ya tapi cuman dari Sudut mata Tok gitu Kok kayak ada sesuatu ya Digubuk sana ya Ah nggak lah Aku fokus ke jalan aja Aku nggak mau Takut gitu Aku nggak mau Ngebangun Rasa takutku sendiri Udah aku tak nikmatin aja Perjalanan malam Ini sampai apa Jarak udah mulai deket Mungkin sekitar 5 atau 6 meter Dari gubuk tersebut Disitulah Mas Judis Merasa Sumpah ini ada sesuatu Disana Sumpah ini ada sesuatu Tapi itu apa ya Akhirnya memberanikan diri Buat ngelirik begitu kan Saat ngelirik Itu jelas banget Disana Ada satu sosok pocong Pocong lagi duduk disana Kakinya itu selonjor gitu ya Pocong nggak bisa ngangkang gitu Kalau ngangkang kan nanti Bisa jalan Itu kayak gitu Selonjor Badannya itu kayak gitu Ditekuk begini Itu di pojokan sana Karena nggak ada lampu kan Gelap Jadi cuman kelihatan putih Ngebentuk huruf L Begitu ya Kakinya itu panjang Keatasnya itu Ya ada kepala Ada iketannya Segala macam Astaghfirullahaladzim Itu apa gitu Aku udah lama di Jakarta Dan nggak pernah liat yang namanya Begitu-begituan Kok giliran aku disini Kok masih ada Seperti itu Tak kirain udah Kegusur kemana Semuanya gitu Tadi kan sekitar 5-6 meter ya Motor dibawa pelan Itu ngeliatkan kayak pocong Begitu sampai di Depan posko tersebut Aneh bin ajaib Kata Mas Yudis Aku secara nalar itu Nggak bisa berpikir Kenapa bisa seperti itu Ini motor Aku bawa dari Jakarta Dari Jakarta ke Kudus Aku pulang ya Karena memang mau pulang cukup lama Jadi motor aku bawa Dari Jakarta ke Kudus Itu nggak pernah nemu Yang namanya macet gitu Tiba-tiba mati Itu malam itu Di depan gubuk sendirian Disana ada pocong lagi duduk Motor mati Gegegegegegege Mati bener-bener mati Sampai lampunya Motornya kan Motor metik ya Motor metik kan Kalau kontak di on Itu beberapa ini ya Atau mungkin belakangan Semuanya udah seperti itu Tapi kayak gitu On Lampu led Itu udah langsung nyala Ini kontaknya masih on Lampu Mesin Semuanya mati Nyet Aku cuma diem aja Kata Mas Yudis Aku diem aja disitu Ini aku kenapa Aku mau diapain gitu Aku mau diapain sama si Pocong Dari sudut matanya itu masih kelihatan Si Pocong itu duduk disana Mas Yudis diem aja nunduk aja Sambil berdoa-doa Tapi dia bingung Aku mau pilih surat yang mana katanya Aku bingung, aku bingung Udah diem aja Berdoanya seinilah Karena rasa takut Dan lumayan cukup panik waktu itu Sampai akhirnya Kedengeran suara Ada orang ketak Kayak gitu Kayak suara seorang bapak-bapak Yang ketawa ringan begitu ya Itu ketawa Aduh ketawanya gitu Nah saat ketawa itu tadi Baru Mas Yudis itu bisa Ini loh Apa namanya Nuntuk Bukan nuntun Ya mungkin nuntun ya Dia masih di atas motor Didorong pakai kakinya Itu menjauh dari pos tersebut Jarak mungkin sekitar 10 meter Motornya nyala Lampunya tuh dek Nyala sendiri On Ngeek-ngeek gitu ya Motor Matic Jalan mesinnya Begitu jalan Mas Yudis itu masih Nyempet-nyempetin Aku mau nengokin Ke belakang gitu Di posko itu Masih ada pocongnya Tunggu Ditengok ke belakang Udah Gak ada siapa-siapa Udah Udah aku jalan-jalan Langsung jalan Kali ini tuh Lumayan cukup ngebut ya Jalan Waktu itu Ada warga Bapak-bapak Apa namanya Tadi di lokasi yang pocong itu kan Rumahnya Lumayan cukup sepi ya Sebelah kiri itu Rumah-rumah Jaraknya itu berjarak Ada Apa Pekarangan Sebelah sini tuh Bantaran Kali Nah itu di pinggirnya itu kan Ada guguk Kesananya itu udah Kali Sepi disitu Giliran kesana Mau masukin kampung Yang kanan kirinya itu Ada rumah Nah itu ada perempatan kecil Lagi ngebut Bapak-bapak itu bawa Nampan Isinya ada Gelas Dan yang lain-lain Mungkin mau medangan Mau begadang Atau apa ya Itu lewat kesana Mas Yudis kan ngebut kan Langsung direm Hampir nabrak Disitu langsung Diomel-omelin Sama si bapaknya Goblok Katanya begitu Pak maaf Pak maaf pak Naik motor Lihat-lihat Iya pak maaf Pak maaf pak Temen-temennya kan Pada dateng ke situ Kenapa mas Ini naik motor Ya udah hampirlah Gampangan Mungkin mas Yudis itu Mau diiniin lah Tapi waktu itu Untungnya Mas Yudis itu Jujur pak Maaf pak Aku tadi abis Lihat pocong pak Katanya seperti itu Pocong Pocong Dimana pocong Kata si bapak tersebut Di itu pak Gubbuk Deket kali Ada yang ketawa Akhirnya ngelihat Ada yang ngelihat Sampain orang mana mas Saya bukan orang sini Saya orang situ Nyebutin satu kampung kan Oh ya sudah Nggak apa-apa Ya sudah Nggak usah ribut Nggak usah ribut Akhirnya kayak gitu Iya mas Disitu biasanya Kalau orang asing Kesini Itu suka nongol Bonceng nggak mas Diledekin seperti itu Mas Yudis kan Nengok ke belakang Nggak ada Nggak ada Katanya seperti Ya sudah Akhirnya bapak-bapak Tadi pun Memaklumi Kejadian tersebut Yang mau hampir Ditabrak pun Akhirnya jadi kayak Kasian Ya sudah mas hati-hati Mau kemana sih emangnya Saya mau ke rumahnya Alul Oh alul Ya 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 sudah Sudah deket mas Sana-sana Airnya lanjut aja Permisi ya pak Mohon maaf ya pak Iya ya Yang nggak apa-apa Hati-hati Mas Yudis pun lanjut Kali ini tuh Nggak Nggak apa ya Nggak cepet Kenapa karena Ada orang-orang Disitu Lumayan cukup rame Yaudah dibawa Santai aja Singkat cerita Sampailah Mas Yudis Di rumahnya Alul Rumah Lamanya Nah waktu itu Baru sampai Nyet Mau ngambil Oh sorry Sampainya itu Bukan masuk ke Halaman rumahnya Nggak ya Rumahnya Alul sendiri tuh Rumah yang Nggak ada gerbangnya Kalaupun ada gerbang itu Cuma kayak gerbang Ngempang-ngempang gitu Semainan Batu batak Setinggi setengah meter Kayak gitu Dia berdiri di Berhenti di pinggir jalan Disana di depan rumahnya Alul tadi rumah orang tuanya Yang lumayan cukup Ke belakang Halamannya luas Dia itu baru Mau ngambil HP Ada ibu-ibu Disana Tiba-tiba Tongol Begitu aja Eh Yudis Katanya Eh Yudis Eh Mak Dipanggil Itu adalah ibunya Alul Eh Mak Alulnya Ada Mak Ada Dia udah lama Nungguin kamu Iya Mak Maaf Aku telat Dari tadi Wah banyak Macem-macem Mak Godaan Mau ketemu sama Alul itu Susah Katanya Di rumah Di rumah Bapakku Mabuk Si maknya Itu ketawa Ketawa lah Seneng gitu Lucu lah Mungkin Udah akrab juga Antara Mas Yudis Sama Mas Alul Ketawa Bapaknya Mabuk Terus pas tadi Kesini Dipocong Di itu Halah Pocong Apa Kata si maknya Pocong Apa Nggak Ini beneran Aku Nggak bohong Sumpah Ya Uwes Lu Nunggu Kene Ngeteni Ya Udah Tunggu Sini Sebentar Tak panggilin Tak usah Ditelepon Kata si maknya Tak usah Tak panggilin Kata maknya Si maknya Tadi Mas Yudis itu Tadi sempat salim Kayak gitu ya Nah kali ini maknya tuh Masuk ke dalam Bukan ibu-ibu ya Tapi lebih Setengah nenek-nenek Istilahnya Mas Yudis itu Seperti itu Mungkin perempuan usia Ya nenek-nenek kali ya 60 Ke atas Sudah lumayan sepul Mas Alul itu Anak bontot Anak paling terakhir Kakak-kakaknya itu Udah tua-tua Udah gede-gede Si perempuan tadi Ibunya Mas Alul itu Masuk kesana Menuju ke rumah Cuman Bukan lewat depan Tapi lewatnya belakang Kesana Tuku-tuku-tuku Kok lewatnya belakang Dalam hatinya Mas Yudis Mas Yudis tadinya Mau kontak Alul Ya udahlah Tunggu aja Bentar lagi Dipanggilin gitu kan Ditungguin 5 menit Kok Alulnya Nggak keluar-keluar Kemana dia Sebenarnya Ditungguin 10 menit Pun belum keluar Nungguin 10 menit Itu udah lama Bener-bener lama Rasanya Mohon izin Ngopi dulu sebentar Kopi gula Kopi gula Kopi hitam tanpa gula Mantap Apa namanya Ditungguin 10 menit Itu tuh Rasanya lama banget Sampai akhirnya Si Yudis pun Memutuskan Udahlah Mending tak WA aja Akhirnya di WA Lul aku udah Di depan rumah Udah lumayan lama nih Gak lama setelah itu Dapet balesan Dari Alul Eh iya Yud Bentar Yud Aku keluar Aku keluar nih Si Mas Alul pun Keluar kesana Dari pintu depan Datangin kesitu Lama Yud disini Lama Kata si Mas Yudis ya Aku udah lama Lul 10 menit Tadi ketemu Sama ibumu Ibumu katanya Mau manggilin Katanya begitu Mas Alul Diem aja Yang Terus apa Diem Wih wih Digituin sama Mas Yudis Wih wih Ayo ayo Katanya mau ke Rumahmu Katanya begitu Rumahmu yang baru Iya sih Kata si Mas Alul Cuman Kamu ngomong apa tadi Ngomong apa tadi Gimana Yang bagian mana Enggak Yang tadi katanya Ada emak Iya aku ketemu Sama emakmu Aku ketemu Sama emakmu Disini Aku cerita Ngobrol lah Cerita-cerita Banyak Usang alim Segala macem Terus Emakmu bilang Tadinya aku mau kontekkan Udah Udah usah Dikontek Biar emak aja Yang manggil Katanya Seperti itu Terus kesana Si Mas Alulnya Bilang Yaudah yuk Yaudah yuk Yaudah yuk Jalan yuk Ke rumahku Jalan yuk Disitu Mas Alul Sikapnya itu udah berubah Naik motor Langsung Jalan Udah yuk Kenapa sih Lul Kenapa Lul Gapapa yuk Tak ceritain di rumah sana Tak ceritain di rumah Akhirnya mereka pun menuju Ke rumahnya Mas Alul Yang memang jaraknya Enggak terlalu jauh Dari rumah itu Enggak ada 10 meter Cuman memang muter ke belakang Jadi posisinya itu Di belakang rumahnya Mas Alul Disana lewatin Gang sempit Tiba di rumah sana Sampingnya itu Masih kebun gelap Depannya memang ada rumah Sebelah kanan itu ada rumah Sebelah kiri itu Kosong kebun Nah Mas Alul pun cerita Pertama nanya-nanya Yaud Gimana Yaud tadi Emak Emak gimana Ya emakmu Seperti biasa Dengan bajunya Yang seperti itu Yaud Emak itu udah Nggak ada Yaud Kata Mas Alul Wah lah Kaget kan Mas Yudis Emak Emak ada Inalilahi Pertama kayak gitu dulu ya Inalilahi Maksudnya gimana Nggak ada gimana Iya emak itu udah meninggal Udah meninggal setahun yang lalu Pas kamu masih di Jakarta Katanya seperti itu Lah terus tadi yang aku temuin siapa Ya enggak tahu Pantesan Kata si Mas Yudis ya Bilangnya mau manggilin Alul Tak tungguin sampai 10 menit Kok Alulnya nggak keluar Keluar Katanya begitu Pantesan berarti nih Itu siapa Nanya lagi kan Sama Mas Yudis Itu siapa Ya mana aku tahu Katanya Nggak pernah Emak itu Apa namanya Nongol-nongolin Kayak gitu Nggak pernah Orang aku aja tinggal disana Sendirian Misal ya Juga nggak pernah Di depan Kepikiran Kepikiran Tiba-tiba 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 kaget Mas Yudis Di belakang Itu ada suara Hahaha Bistakan Kene Pas nengok Itu maknya Alul Beneran Itu maknya Alul Mas Yudis kan Karena udah tahu Dan kali ini tuh Serem Kata Mas Yudis Neneknya Mohon maaf Sosok yang menyerupai Emaknya Mas Alul Yang udah meninggal Itu Dia itu Pakai iketan Disini loh Mirip kayak orang mati Orang kalo abis meninggal Baru meninggal Itu kan suka diikat Biar Nggak ngangah Ada iketannya Disini Bajunya itu Baju kebayanya Orang tua lah Seperti itu Pakai jarit Cuman ininya tuh Begini Eh Wisuwe Nengkini Udah lama Disini Mas Alulnya begitu Dia itu kayak Kesetanan Mungkin ya Mas Alul itu Lari Dia itu Lompat Langsung Masuk Menuju Rumahnya Alul Pintu Disana itu Masuk ke dalam Dan Nggak tahu Mungkin Karena lagi Nggak nyadar Saking takutnya Itu tadi Dia itu Masuk kamar Yang ada warna Apa ya Ada warnanya Ada cahayanya Disitu Jadi Di rumahnya Alul Tersebut Di ruang tamu Udah dimatikan Lampunya Di ruang tengah pun Udah Kamar satu Gelap Kamar satunya itu Nyala Pintunya kebuka Sedikit Langsung masuk Kesona Bukanya memang Pelan-pelan gitu Langsung masuk Di situ Di situ Ada istrinya Mas Alul Lagi tidur Ada anaknya Bayinya juga Kan istrinya Nengok Begini Sempat ngeliat Ini siapa Gitu kan Ternyata orang lain Istrinya teriak Istrinya teriak Kamu siapa Kamu siapa Kamu siapa Masuk Masuk kesini Tolong Tolong Mas Alul Dari belakang Masuk Dan Langsung Ketemu Yud Kamu ngapain Disini Maaf Aku Nggak ngerti Aku Di depan Itu ketakutan Mas Alul Mungkin disitu Dari mukanya Menurut Mas Yudi Itu udah Agak sedikit Emosi Iyalah Mas Yudi Ada orang lain Masuk ke kamar Istrinya Kayak gitu kan Dan itu temannya Sendiri Sempat emosi Tapi Mas Alul Untungnya Dia tuh Bisa menahan diri Yaudah 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 D Maaf ya Ada kesalahpahaman Pasti ada kesalahpahaman Mas Yudi Juga terlihat Dari sikapnya Yang memang ketakutan Aku gemeteran Waktu itu Bener-bener takut Nafasku juga Tersengal-sengal Kayak gitu Mungkin dari situ Alul itu ngerti Oh ini anak lagi Kenapa-kenapa nih Jadi apa Dibawa ke Luar lagi Apa namanya Si Apa namanya Rumah Kok lupa Istrinya itu Balik lagi Ke kamar gitu Tapi mukanya itu Masih bete Itu kan rumah Sendirian Rumah Kayak rumah Baru bikin Disitu kan Keluarlah Kamar yang satu Yang gelap Sana itu Memang kosong Kayak dipakai Buat lemari Buat gudang Nah keluarlah Mereka berdua Kesana Ditenang-tenangin Dielus-elus Terus Apa namanya Punggungnya Si Mas Yudis Tadi Udah tenang Tenang Nanti cerita Nanti cerita Lul Aku ikut Kan alul Belum selesai Bikin minum Lul aku ikut Oh iya ya Yud Ngapain kita Kedepan Yaudah Masuk ke belakang Masuk lagi Akhirnya mereka Ke belakang Bikin minum Kelentang-kelenting Selesailah Mau di depan Atau mau di belakang Kata Mas Ali Ya di belakang itu Nggak enak Situasinya Akhirnya Mas Yudis Yaudah Lul di depan aja Akhirnya Kedepan lah Mereka Bawa minum Bawa cemilan Segala macem Buat Itu ya Ngobrol-ngobrol Disitu Mas Alul pun nanya Yud Apa yang terjadi Yud Lul Aku minta maaf Lul Aku minta maaf Aku mau Ngomongin Tapi sebenarnya Aku nggak enak Soalnya Sosok ini tuh Berhubungan dengan Itu Dengan emakmu Kata si Mas Yudisnya Nggak apa-apa Cerita aja Nggak apa-apa Cerita aja Iya Tadi aku duduk disini Nungguin kamu Lumayan cukup lama Aku main hp Kan tiba-tiba Di belakang Makmu itu Nongol Nanyain udah lama Disini sambil ketawa Lul Sama ini Lul Pakai iketan Begini Lul Mas Alulnya Cuman Diem Gitu kan Lul Maaf ya Lul ya Maaf ya Eh Yud Kamu nggak usah Minta maaf Nggak apa-apa Aku ngerti Aku ngerti Malah Ya justru Aku yang harus Minta maaf Kamu kesini Gitu kan Jadi Kamunya Satu yang repot Dan kamu harus mengalami Ini itu Ini itu Lul Sebenarnya ada apa sih Lul Sebenarnya ada apa Katanya Aku juga nggak tahu Yud Tapi mungkin Sepenggal kisahlah Ada tentang Emakku Sebelum Emakku Meninggal Jadi Emakku itu Sempat sakit Kurang lebih Sekitar Dua minggu Dan Saat sakit Tuh Emak aneh Kalau siang Itu sakit Demam Bener-bener Demam Panas Badannya Lemes Katanya itu Di awal-awal ya Belakang-belakangan Demamnya Udah turun Cuman badannya itu Katanya masih lemes Aku lemes Lul Emak lemes Lul Nanti tak pijitin Kayak gitu Setiap hari Makanya itu Aku jadi bolak-balik Ke rumah sana Nah Kayak gitu Cuman Anehnya Kalau malem Emakku tuh Jadi bahagia Siapapun Diajakin Ngobrol Kita udah tidur Mas-masku Itu udah pada tidur Pun diketokin Diajakin Ngobrol Cuman nanyain Baju Atau apa Maksudnya Sesuatu yang Gak penting Tapi itu tuh Malem-malem Kalau gak ada Yang ngajakin Ngobrol Emakku itu Bakalan keluar Keluar rumah Kesana Nyapuin Halaman Serak-serak Itu kan sempat Ya sempat Jadi omongan Warga juga Itu emaknya Alul Kenapa ya Kok malem-malem Nyapuin Begitu Sempat dibilangin Mak Nyapunya Jangan malem-malem Mak Katanya Nggak boleh Alah sih Ngoroleh Sopo Katanya Siapa yang Nggak boleh Jawabannya itu Kayak gitu Pokoknya Ngeyel Dan kami Keluarga itu Juga Tau Sebenarnya Ini kok Ada sesuatu Yang aneh Dengan emak Siangnya sakit Kalau malem itu Bugar Seger-bugar Bahkan Di saat Demam itu pun Siangnya demam Malemnya itu Kayak gitu Gembira Lah Happy lah Makanya itu tadi Nggak tahu Apa sebenarnya Terjadi Waktu itu Sampai akhirnya Emak itu Bener-bener Ya sakit 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 Makin kesana Makin kesana Malem yang tadinya Sering jalan-jalan Kali ini tuh Udah mulai Jarang Makin Kami juga Membatasi Soalnya Saat emak Keluar Kami pun Akan ikut keluar Salah satu Dari kita Gandian Itu ngawasinnya Cuman bolak-balik Kayak itu Ngomong sendiri Segala macem Tapi normal Diajakin Ngobrol Itu masih Nyambung Kalau siang pun Sama Kayak gitu Dan kondisinya Selama dua Minggu itu Makin Memburuk Makin Memburuk Terakhir kalinya Jadi Emak itu kan Meninggalnya Sore Di makaminya Itu malem Itu langsung Dari pagi Itu aneh Kami itu Pagi-pagi Bawa sarapan Aku kesitu Mbak Yuku Beli Sarapan Mau tak kasih Ke emak Begini Pakai mangkok Kaget Gara-gara Apa Emak itu Udah pakai Iketan ini Disitu Astagfirullahaladzim Emak itu Pakai apaan Emak Kayak gitu Emak Emaknya cuman Ngelirik Begini Enggak Popo Katanya Enggak Popo Biar Mulut Emak Enggak Enggak Katanya Seperti Maksudnya Gimana Iya Kalau Misal Emak Meninggal Terus Emak Enggak Begini Rasanya Malu Jadi Ya Daripada Nanti Emak Enggak Jadi Tak ikat Duluan Mak Udah Jangan Ngomong Kayak Gitu Ini Makan Dulu Sarapan Dulu Tak Lepas Dulu Ya Tak Tak lepas Emak Iya Dilepas Aku Lepas Itunya Ikatan Emak Itu Yang Di Kepala Tak Suapin Makan Seperti Biasa Habis Setengah Katanya Emak Udah Kenyang Eh Habis Itu Nyari Nyari Lagi Lul Itunya Mana Selendang Ini Ini Masih Terikat Ini Iya Dipakai Lagi Sama Emak Aku Yang Ngelihat Itu Gimana Satu Serem Iya Kedua Itu Kasian Gitu Emak Bo Jangan Seperti Itu Aku Belum Kepengen Emak Itu Meninggal Dan Itu Selolah Aku Kasih Gambaran Emakku Kalau Misal Meninggal Merem Seperti Itu Diikat Begini Ya Kondisinya Seperti Setelah Setelah Dipakai Pun Emak Tung Ngerem Begini Emak Tung Ngerem Sementara Mama Mama Iyo Masih Ngejawab Tapi Kayak Gitu Diem Lagi Aku Naro Mangkuk Itu Pas Aku Balik Emak Tangannya Udah Begini Mak 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 Tak Bangun Pas Itu Lucu Ada Lucunya Emak Itu Malah Sendawa Aku Yang Tadinya Khawatir Itu Sempet Ya Mau Ketawa Tapi Rasanya Gimana Kata Mas Alul Mama Jangan Bercanda Gitu Sih Bercanda Sopo Ngomongnya Itu Katanya Bilang Emak Jangan Diajak Ngomong Dulu Soalnya Sudah Susah Sudah Di Iket Katanya Mak Kayak Gitu Aku Ngomong Sama Mbak Yuku Sama Mas Karena Disitu Rumah Lumayan Rame Mak Tuh Begini Pada Nengokin Semuanya Ya Mau Ditarik Jangan Jangan Dilepas Kata Mak Udah Biarin Aja Seperti Ini Udah Kayak Gitu Akhirnya Kami Biarkan Sore Harinya Emak Itu Meninggal Sebelum Meninggal Sekitar Setengah Jam Sebelum Meninggal Dari Pintu Belakang Itu Mbak Yuku Ngedenger Sama Mas Ada Yang Ngetok Pintu Tak 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 Assalamualaikum Ada yang Seperti itu Siapa itu Dari belakang Mbak Yukun Kebelakang Ke sana Dibuka Jegrek Ada Tiga orang Laki-laki Tiga orang Laki-laki Yang Gak Tau Aneh Pokoknya Kayaknya Bukan Orang Sini Dari Pakaiannya Putih Kayak Gitu Laki-laki Mas Muda Muda Seperti Itu Iya Nyari Siapa Mas Mbak Mbak Yuku Sempet Nanya Seperti Itu Enggak Nyari Siapa Siapa Terus Tiga orang Itu Pergi Begitu Aja Balik Ini Orang Kenapa Ditutup Sama Pintunya Ditutup Lagi Sama Mbak Yuku Jegrek Disana Mbak Yuku Baru Nyadar Langsung Ngomong Aku Dipanggil Sama Mbak Yuku Lul Sini Mas Sini Mas Aku Mau Cerita Aku Aku Punya Virasat Gak Enak Punya Virasat Gak Enak Punya Virasat Jangan Jemput Akhirnya Padung Kesana Nyamperin Emaknya Semuanya Begitu Kami Kesana Emak Itu Kondisinya Udah Seperti Itu Udah Di Ujung Udah Sakratul Maut Tapi Alhamdulillah Kami Semua Anak Anak Menyaksikan Terakhirnya Emak Itu Seperti Itu Meninggal Dengan Cara Tenang Meninggal Dengan Cara Damai Mas Alul Saat Menceritakan Itu pun Nangis Ingat Ya Emak Emak Kok Cara Meninggalnya Kok Unik Seperti Itu Nah Dari Situ Ini Acara Semuanya Udah Selesai Pemakaman Segala Macam Udah Seminggu Kemudian Datang Seseorang Salah Satu Warga Disana Dia Itu Meminta Maaf Mas Alul Suami Istri Itu Meminta Maaf Kami Mau Minta Maaf Lu Minta Maaf Apa Pak Bu Gitu Kami Sebenarnya Tahu Sesuatu Tapi Kami Nggak Bilang Di Awal Loh Maksudnya Gimana Kamu Kalian Itu Tahu Apaan Ini Mengenai Emaknya Jenengan Loh Emak Kami Itu Kenapa Diam Aja Gitu Ngomong Tapi Ini Gitu Emaknya Jenengan Itu Dah Kayak Nggak Tahulah Aku Istilahnya Tuh Apa Nggak Tahu Kena Santet Nggak Tahu Dijadikan Tumbal Atau Apa Disitu Aku Marah Kata Mas Alun Kalian Minta Maaf Karena Kalian Yang Berbuat Itu Bukan Bukan Kami Loh Terus Siapa Terus Siapa Kami Pernah Ngelihat Katanya Seperti Itu Pokoknya Sebelum Apa Namanya Emakmu Sakit Seperti Itu Dia Itu Sempat Diajak Ngobrol Sama Diajak Jalan Jalan Sama Mau Ngomong Orangnya Gitu Tapi Tidak Enak Siapa Siapa Kasih Tahu Diajak Jalan Jalan Sama Bapak Ini Sama Ibu Ini Dijajak Jalan Jalan Gimana Ya Aku Kami Tahu Tahu Diajak Jalan Jalan Dan Memang Isunya Seperti Itu Nah Mas Alul Sendiri Tipe Orang Yang Tidak Terlalu Percaya Dengan Isu Isu Takutnya Fitnah Atau Apa Itu Bilangnya Seperti Diajak Jalan 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 Gimana Diajak Jalan Diajak Ngobrol Keliling Kampung Eh Pas Kami Tidak Sengaja Pun Kami Ngelihat Di Pasar Emak Emaknya Sampean Itu Di Apa Namah Didampingi Sama Dua Orang Itu Katanya Mas Alul Pun Udahlah Pak Yang Sudah Biarlah Sudah Memang Emak Meninggal Memang Harus Sudah Meninggal Katanya Memang Usianya Segitu Gitu Aja Udah Cukup Lama Udah Lumayan Cukup Sepuh Dan Kami Gak Mau Memperpanjang Masalah Itu Takutnya Nanti Jadi Fitnah Tuh Iya Cerita Ini Tersebar Katanya Begitu Ya Sudah Terima Kasih Atas Informasinya Dan Setelah Itu Memang Udah Gak Pernah Lagi Apa Namanya Ngomong Ngomongin Masalah Tersebut Mas Alul Juga Udah Gak Pernah Ngebahas Gak Pernah Menyampaikan Ke Kakak Kakak Nya Segala Macam Itu Gak Pernah Disimpan Di Dalam Hati Aja Cuman Cukup Tahu Begitulah Tapi Karena Gak 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 Bukti Sama Sekali Mas Alul Pun Gak Bisa Ngapa Ngapain Dan Beberapa Orang Kata Mas Alul Memang Pernah Mengaku Terutama Teman-temanku Kata Mas Alul Kamu Itu Gak Sendirian Kamu Bukan Yang Pertama Yud Jadi Ada Si Ini Sama Tetanggaku Yang Memang Temanku Dari Kecil Juga Katanya Pernah Lihat Emak Emak Itu Lagi Nyapu Malam Jam Satu Pagi Jam Satu Pagi Nyapu Di Depan Rumah Tapi Karena Tahu Gitu Kan Mak Alul Kan Udah Nggak Ada Kok Nyapu Seperti Itu Akhirnya Dia Pun Masuk Rumah Akhirnya Malam Itu Mas Yudis Pun Karena Takut Karena Takut Pulang Minta Tolong Sama Mas Alul Aku Mau Minta Tolong Boleh Nggak usah Ini Nggak usah Tidur Di Tapi Temenin Aku Sampai Pagi Kata Mas Yudis Iya Tenang Mas Yudis Waktu itu Punya Uang Jadi Kamu Besok Pasti Capek Kamu Kerja Aku Kerja Kamu Kamu Isirat Aja Tenang Aja Ganti Sehari Ini Ngapain Kamu Gak Usah Seperti Itu Akhirnya Memang Diganti Sama Mas Yudis Dan Mas Yudis Sampai Pagi Disana Jam Berapanya Itu Ada Tetangganya Mas Alul Yang Datang Kesitu Akhirnya Mereka Pun Bertiga Disana Ngobrol Ngobrol Tapi Nggak Ngebahas Masalah Itu Lagi Tapi Ngobrolin Yang Lain Seperti Itu Setelah Pagi Mas Yudis Pun Akhirnya Pulang Kerumah Dan Selamat Oh Ya Ini Perihal Bapaknya Mabok Sorry Lupa Tadi Hampir Ini Begitu Pulang Kesana Ya Kayak Gitu Bapaknya Menyesal Sama Sekali Nggak Pernah Minum Jadi Itu Nggak Sengaja Bapaknya Ketemu Sama Seseorang Seseorang Yang Ya Nggak Dikenal Atau Itu Diajakin Mas Mas Ini Mas Mampir Mampir Itu Kayak Di pinggir Jalan Ada Satu Pria Duduk Sendirian Di tengahnya Ada Meja Satunya Ada Kursi Kosong Dipanggil Begini Nggak Kenal Oh Inilah Apa Namanya Istirahat Dulu Medangan Medangan Itu Dikeluarin Minuman Diminum Sama Bapaknya Awalnya Ya Nggak Apa Biasa Aja Gitu Normal Begitu Balik Kok Aku Lemes Begini Bau Kok Nggak Enak Katanya Seperti Itu Dan Nggak Ngerti Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Bapaknya Cuman Mas Yudis Menyikapinya Malam Itu Nggak Tahu Serentetan Itu Ini Ini Baru Pertama Kali Seumur Hidupnya Mas Yudis Itu Mengalami Hal Kayak Gitu Dalam Satu Malam Serangkaian Kejadian Yang Horor Horor Seperti Itu Yang Aneh Aneh Lagi Itu Baru Kali Itu Mengalami Itu Aja Satu Cerita Dari Mas Yudis Di Kudus Sana Terima Kasih Banyak Kawan Kawan Kauan Terima Kasih Banyak Yang Oh Kami Pakai Kawas Lapak Horor Yang Bagi Barangkali Ada Yang Berminat Mau Beli Alhamdulillah Kemarin Udah Lumayan Cukup Banyak Bisa Cek Di Deskripsi Video Ini Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan Kawan Semuanya Dimudahkan Segala Sesuatunya Termasuk Kemudahan Dalam Hal Riski Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Jaga Kesehatannya Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Lapak Horor Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya